Pemirsa Anda kembali di I News Malam bersama saya Mirva Suri. Pemirsa pengurus baru PSSI So One ke istana bertemu Presiden Jokowi. Pemerintah mendukung transformasi PSSI untuk membangun sepak bola secara menyeluruh, termasuk memberantas mafia bola. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berselawakil Ketua Umum dan Komite Eksekutif menemui Presiden Jokowi Dodo Senin siang. Presiden mendukung transformasi sepak bola di tangan pengurus baru PSSI dan meminta agar dibuat blueprint atau cetak biru untuk pengembangan sepak bola tenah air yang merupakan olahraga favorit masyarakat Indonesia. Ada pun dari pemerintah sendiri melihat pemerintah siap membackup PSSI dalam membangun training camp yang dibutuhkan oleh tentu tim nasional kita. Infrastruktur lainnya seperti lapangan-lapangan pertandingan yang memang akan dipakai untuk kejuaraan-kejuaraan internasional. Pemerintah juga mendukung terutama bagaimana perizinan bila memungkinkan dan harus dipastikan bahwa sudah keluar seluruhnya tiga bulan sebelum musim kompetisi. Sebelumnya Riktohir beserta Jadudin Amali juga telah menemui Kapolri Jendralis Tio Sigit Prabowo untuk meminta dukungan memberantas mafia bola. Kapolri menyatakan memperkuat Satgas Anti-Mafia Bola untuk mendukung kebijakan PSSI memberantas mafia yang menggerogoti sepak bola Indonesia. Selain itu, Polri juga mendukung pembendahan sepak bola Indonesia agar sesuai standar FIFA. Terima kasih telah menonton!